Ngalah ini Pak Warto, selianya sedulur, regondok pitek ini pasar tradisional kudus ini terus mundak nyedai Natalan Ugo tahun baru. Regondok pitek ini pasar tradisional pitingan kudus nyentuh di rego telung puluh hew rupiah sekilo. Regondok pitek mulai mundak wiwet rong minggu wingi, karo bertahap soko nem likorewu rupiah sekilo. Irma, salah sisi pedagang dok pitek nyebut, karo regondok pitek, ugo suwe bertahan ning rego sing paling duur, dampae daya tuku masyarakat dadi sepi. Pedagang nyebut mundak e regondok pitek iki disebab non nyedai Natalan Ugo tahun baru. Regondok pitek diprediksi bakal terus mundak nganti nyedai Natalan Ugo tahun baru. Ini kemarin kan sempat turun 29 ribu, hari ini naik lagi 30 ribu, ya masih di kisaran mahal sih, kisaran 30 ribuan. Itu kenapa, kalau faktornya kenapa mbak? Kau nggak? Perang tau juga ya mas ya. Ya mungkin mau Natal ini mungkin juga. Ini naik sejak kapan mbak? Dari harga normal biasanya naik satu-sak. Ya kurang usinya dua mingguan yang lalu masih. Naik sedikit-sedikit sih, asalnya kan 26 ribu itu. Pedagang ngarep no pemerintah iso turun tangan Ugo stabilitas regondok pitek nyedai akhir tahun.